dan assalamualaikum ini kue 4 bahan termudah menurut aku jadi teman teman wajib cobain ya oke langsung aja stay tune terus langsung aja di langkah pertama disini aku siapkan kelapa aku pakainya 3 per 4 butir ya maksudnya tuh 1 butir itu aku cuman pakainya 3 per 4 nya aja dan untuk bagian luar atau kulit coklatnya aku kikis dulu jadi hasilnya tinggal putih seperti ini ini langsung aja kita parut sampai semua si kelapanya habis dan lanjut kita tambahkan tepung ketan teman teman ini tepung beras ketan aku pakainya 100 gram aja ini langsung aja aku campurkan dan lanjut untuk perasanya disini aku ada garam untuk garamnya aku pake setengah sendok teh aja jangan terlalu banyak dan setelah itu langsung aja kita campurkan sampai semua bahan ini tercampur merata bahannya cuman ini aja ya teman teman ya sedikit banget maksudnya tuh simple banget dan cara buatnya tuh gampang sekali jadi teman teman yang pengen bikin jajanan pasar apalagi teman teman yang suka dengan jajanan pasar atau jajanan tradisional mungkin teman teman wajib banget nih nyobain yang seperti ini karena memang aku nganggep sih rasanya tuh nikmat sekali ya teman teman ya apalagi kalau disantapnya tuh dalam keadaan hangat ya jadi teman teman wajib nyobain menurut aku dan ini kita aduk aja dulu sebentar setelah tercampur rata seperti ini kita langsung aja siapkan cetakan ini aku pinggirin dulu ya lanjut aja disini aku siapkan cetakan aku pake cetakan plastik seperti ini dan disini aku ada tisu dan aku lumurin minyak goreng juga ini jangan terlalu banyak kasih minyak gorengnya jadi kita olesin seperti ini aja ingat ya teman teman ya jangan terlalu banyak cukup diolesin aja gitu jadi minimal dia tuh agak sedikit licin aja biar gampang dicopotnya nah kita oleskan seperti ini aja ya boleh menggunakan loyang yang besi maksudnya cetakan yang besi ya dan ini udah selesai seperti ini langsung aja kita ambil sedikit adonan tepungnya nah seperti ini aja jadi ini mirip banget seperti cara pembuatan si putu teman teman maksud aku putu bambu nah jadi caranya tuh sama banget tapi disini kita menggunakan cetakan plastik seperti ini dan disini aku ada gula palem ini gula aren yang aku beli instant teman teman ini permen ya teman teman ya kalau teman teman mau permen gula seperti ini langsung aja cek di deskripsi box atau kalau teman teman gak ada bisa diganti dengan gula merah biasa yang diiris ya setelah kita tambahkan gula merah langsung aja kita tutup lagi dengan tepung keringnya seperti ini dan pastikan jangan ditekan ya teman teman ya cukup dia tuh merata aja kita ratakan aja jangan sampai ditekan kalau ditekan nanti hasilnya bakalan keras kaku dan bakalan keenak banget ini aku ulangin sekali lagi kita tambahkan kita masukin sedikit tepung tepung ketannya sedikit aja lalu kita tambahkan setengah sendok teh gula merah atau gula aren dan kita tutup lagi menggunakan tepung ketannya seperti ini nah caranya mudah sekali dan hasilnya banyak sekali ya teman teman bisa lihat sendiri dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya tanpa berlama lama langsung aja kita masak dan disini aku udah siap air rebusan masuk aku kokusan dan aku juga tambahkan daun pandan teman teman untuk daun pandannya aku pakai satu lembar aku lipat terus aku masukin ke dalam air itu biar rasanya tuh bukan rasa ya jadi aromanya lebih keluar ke arah pandannya ya dan setelah itu langsung aja kita masukkan kue putu atau kue awuk ya jadi untuk namanya tuh banyak sekali ya teman teman ya aku juga penasaran sih dengan di daerah teman teman masing masing ini namanya apa ya kalau bisa komen di bawah ya teman teman ya ini kita masukin semuanya aja kue putunya seperti ini ini ngukusnya gak terlalu lama ya teman teman ya cukup 15 menit aja ini udah selesai dan untung aja kukusan aku ini muat jadi sekali masak seperti ini selesai ini langsung aja kita kukus dan kita biarkan selama 15 menit dengan api sedang aja dan setelah 15 menit ini dia hasilnya wow wow ini hangat dan wanginya kemana mana teman teman jadi buat teman teman yang suka dengan makanan tradisional seperti ini eh jajanan teman teman jajanan tradisional seperti ini wajib cobain apalagi kalau teman teman masaknya pas pagi ini pasti dijamin nagi teman teman oke ini langsung aja tanpa berlama lama aku akan pindahkan dulu dari cetakannya ya ini cara pindahnya gampang banget dan disini aku ada plastic cup seperti ini langsung aja kita ambil kue putunya dan langsung aja kita tekan tekan teman teman nah cara pindahnya gampang banget cuman ditekan tekan aja dan hasilnya wow teman teman bisa lihat sendiri aku aja sedikit gimana gitu ya kok bisa tiba tiba si gula merahnya naik ke atasnya atau turun ke bawahnya kalau kita saat ngukus dan teman teman bisa lihat sendiri dia kayak banjir di bagian atasnya teman teman sip sip banget teman teman jadi wajib cobain ya ini langsung aja aku pindahkan semuanya ke dalam mikanya biar nanti gampang makannya dan ini dia hasilnya setelah aku yas dengan daun pandan karena ini dari daun pandan juga ya jadi ini aroma pandan banget jadi aku tambahkan icon icon pandan seperti ini dan ini dia hasilnya aku ambil coba dulu ya yang gula merahnya sedikit seperti ini dan tanpa berlama lama langsung aja kita cobain ya dan ini dia wow ini lembut sekali teman teman dan ini hangat banget ini langsung aja aku cobain ya bismillahirrohmanirrohim ini enak banget teman teman jadi ini mirip banget seperti putu tapi ini dari beras ketan dan rasanya seperti ya kue awo kue putu tadi teman teman jadi buat teman teman yang penasaran dengan rasanya atau mungkin teman teman lagi ada acara arisan ini wajib banget dicobain karena bahannya mudah banget cuma 4 bahan aja teman teman bisa bikin jajanan sebanyak ini sekian video kali ini see you ya di next video thank you thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati